Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Silo Channel Kali ini aku mau share tutorial cara flashing Redmi Note 4X Qualcomm Snapdragon Dengan kodenamenya Mido Sob ya Cara ini bisa diterapkan di HP Redmi Note 4X Lupa kunci, lupa pola, bypass VRP, bootloop, aplikasi telah berhenti dan kerusakan program lainnya Oke sekarang kita masuk saja ke tutorialnya Sob ya Pertama-tama kita matikan dulu HP-nya Lalu silahkan lepaskan SIM 3-nya Karena kita akan membongkar bagian belakang HP Redmi Note 4X ini untuk melakukan test point Sob ya Oke selanjutnya kita bongkar saja casing belakangnya Untuk bongkar casing belakang, bebas bisa menggunakan kuku kalau bisa Atau menggunakan alat khusus tentu bisa lebih aman lagi Sob ya Jika sudah terbuka bagian casing belakangnya Kita bisa taruh dulu bagian casing belakangnya di tempat yang aman Sob ya Selanjutnya silahkan dibuka juga untuk fingerprintnya dengan cara angkat soketnya saja Karena supaya nantinya tidak terganggu saat kita melakukan test pointnya Sob ya Oke Sob sekarang kita siapkan dulu beberapa file saktinya Yang link downloadnya sudah ada di deskripsi di video ini Sob ya Sekarang kita masuk saja ke komputernya dulu Sob ya Oke Sob pastikan semua file yang sudah disediakan pada deskripsi video sudah kalian download semua Sekarang kita lanjut ekstrak ketiga file ini kita mulai dari file firmware Kita klik saja pada mido global image lalu pilih ekstrak to Sob ya Oke selanjutnya lakukan ekstrak juga file Mi Flash Setup dan juga Qualcomm Driver Installer Setelah semua file berhasil kita ekstrak lalu silahkan buka folder Mi Flash Setupnya Sob ya Selanjutnya silahkan klik dua kali pada Mi Flash Setup ENG.MSI Lalu pilih next dan lalu pilih next lagi dan next lagi Sob ya Jika sudah tertulis installation complete itu tandanya Mi Flash Tool sudah berhasil terinstall di PC kita Kita bisa close saja di bagian ini Sob ya Oke selanjutnya kita kembali ke halaman desktop lalu kita buka saja aplikasi Mi Flash Toolnya Selanjutnya kita kembali lagi ke file yang tadi kita ekstrak Lalu silahkan buka folder Qualcomm Driver Installer Dan lalu klik pada Qualcomm Driver Installer.exe Lalu kita klik kanan dan lalu kita pilih saja Run As Administrator Di bagian sini jangan ditekan apapun dulu biarkan programnya berjalan dulu sesuai kehendaknya Sob ya Oke selanjutnya setelah sampai di sini kita bisa pilih yang kedua yaitu Ethernet DHCP Lalu klik next dan lalu klik next lagi Selanjutnya di bagian ini pilih saja pilihan yang pertama yaitu iExcept Lalu klik next dan lalu pilih install Jika driver sudah berhasil terinstall maka akan ada tombol finish Lalu klik saja pada tombol finish tersebut Sob ya Selanjutnya kita harus buka device manager untuk mengontrol saat nanti HPnya dihubungkan ke komputer terbaca atau belum Caranya klik kanan pada logo Windows lalu pilih device manager Sob ya Kita kecilkan saja tampilan device managernya supaya tidak terganggu Selanjutnya kita buka folder mido global image Sob ya Sorry Sob ternyata kita belum melakukan extract filenya sekali lagi Sob ya Sekarang di extract saja kembali caranya klik kanan pada file firmwarenya Lalu pilih 7 zip lalu pilih extract 2 Sob ya Jika sudah berhasil maka akan ada folder baru dengan nama yang sama silahkan dibuka saja folder tersebut Lalu buka folder imax Selanjutnya silahkan blok link directory pada folder ini lalu klik kanan dan lalu pilih copy Selanjutnya kita menuju ke aplikasi Mi Flash Tool yang sudah kita buka tadi Klik saja pada kotak kosong yang di bagian ini Lalu pilih paste Selanjutnya kita buka kembali device manager Kita bisa kecilkan untuk ukuran tampilannya Dan letakkan di area yang kiranya tidak terganggu Sekarang kita bisa kembali ke hp nya lagi Untuk melakukan proses test point untuk masuk mode EDL Supaya hp nya terbaca di pc pada port, com, dan lpt Silahkan posisikan hp pada tempat yang nyaman untuk melakukan test point Dan pastinya kalian sudah menyiapkan USB yang sudah terhubung ke komputer Dan juga satu buah pinset untuk melakukan test point Sob ya Untuk cara yang lebih mudah silahkan hubungkan dulu setengah dari ujung USB konektor hp Lalu ditekan dengan satu jari telunjuk pada bagian tutup speaker Lalu hubungkan kedua titik test point dengan rapi Pastikan kedua ujung titik test point menyentuh kedua pin kuning yang di mesin Sob ya Lalu masukkan USB nya Sekarang kita bisa pindahkan pinsetnya kembali dan kita taruh di tempat yang aman Untuk memastikan apakah benar hp nya sudah masuk ke mode EDL 9008 Kita bisa kembali lagi ke komputer Sob ya Dan silahkan perhatikan pada halaman The Face Manager Lalu klik panah yang di bawah port, com, dan lpt Jika sudah ada Qualcomm HS USB Kiddy Loader 9008 Itu memastikan hp sudah terhubung dengan baik dan sudah bisa dilakukan flashing Dan pada aplikasi Mi Flash Tool kita bisa klik refresh sekali Dan di bagian opsi bagian bawah kita bisa pilih clean all Jika sudah kita bisa langsung klik flash Oke ternyata gagal dengan status the cv sheet pad fill name File name or bot are too long ya Dengan artian firmware ini tidak terbaca bisa jadi karena file nya terlalu jauh Atau karena spasi pada folder yang kita buat Bagi yang bisa silahkan dilanjut saja Sob ya Oke untuk lebih aman kita pindahkan saja file firmware ini ke halaman desktop Caranya buka folder firmware yang kita ekstrak tadi Lalu klik kanan pada folder firmware nya Lalu pilih copy dan lalu menuju ke desktop Dan lalu klik kanan pada area yang kosong Dan lalu pilih paste Jika file sudah berhasil kita copy kan ke desktop Kita tutup dulu untuk aplikasi Mi Flash Tool nya Sob Selanjutnya kita cabut juga USB yang terhubung ke HP Dan kita cabut konektor baterai sekali Lalu pasangkan kembali Sekarang kita akan melakukan test point ulang Untuk bisa masuk kembali HP nya ke EDL mode Dan pastikan terbaca kembali sebagai 9008 di komputer Sob ya Langsung saja kita kembali ke komputer Dan silahkan buka kembali aplikasi Mi Flash Tool nya Karena file firmware yang tadi sudah kita copy kan ke desktop Jadi kita harus pilih select Lalu cari folder midu global image Lalu pilih folder image Dan lalu klik ok Selanjutnya jangan lupa klik refresh kembali Dan jangan lupa juga pilih opsi clean all Setelah semuanya diterapkan Sekarang kita sudah bisa klik tombol flash nya kembali Sob ya Sebelum klik tombol flash Pastikan kembali sekali lagi Jika di device manager terbaca sebagai COM 6 Maka di aplikasi Mi Flash Tool juga harus terbaca sebagai COM 6 Jika memang sudah betul Sekarang kita bisa lanjut klik flash Sob ya Oke Sob proses flashing Redmi Note 4X Mi 2 sedang berjalan Tinggal kita tunggu saja sampai proses flashing berhasil Biasanya proses flashing Redmi Note 4X ini Biasanya akan memakan waktu 10 atau 15 menit Dan juga bisa lebih lama lagi Sob ya Tergantung juga pada komputer yang kita gunakan It's ok Sob ya Gak apa-apa Biarkan saja proses flashing nya berjalan sendiri Dan perlu diperhatikan Jangan sampai USB nya terputus Ataupun tersenggol Ataupun Anda mencabutnya Apalagi buat HP yang konektornya sudah longgar Pastikan HP nya diletak di tempat yang aman Sob ya Oke setelah proses flashing berhasil Kita bisa cabut USB nya Dan kita lepaskan sekali konektor baterai Supaya bisa keluar dari EDL mode Dan sekarang kita bisa menghidupkan HP nya Sob ya Oke mohon maaf Sob HP ini memang dari sebelumnya lumayan susah sih Untuk dihidupkan Karena flexible on off nya sudah penyot Jadi saya benar-benar harus mengeluarkan Sedikit kekuatan extra full power Untuk menghidupkan HP ini Oke HP nya sudah hidup sekarang Sekarang kita bisa letakkan kembali HP nya di meja Karena proses booting untuk pertama kali setelah di flash Biasanya paling lama sekitar 15 menit Atau bisa sampai 20 menit Sob ya Jika sudah mencapai waktunya 20 menit Tapi HP nya masih belum hidup Dan di HP tidak ada tertulis Powered by Android Kalian bisa lakukan flashing ulang sekali Sob ya Mungkin harus menggunakan firmware yang berbeda Kalian bisa coba firmware ini dulu Sob ya Oke sekarang HP nya sudah berada di halaman utama Kita klik saja tanda panah ini Lalu pilih bahasa Indonesia Lalu pilih lokasi Indonesia Di bagian ini kita klik saja lewati Lalu kita klik panah lanjut Lalu kita klik lewati tahap ini Dan lalu klik lagi panah lanjut lagi Lalu pilih siapkan sebagai baru Sob ya Lalu klik panah lanjut lagi Lalu klik berikutnya Dan lalu klik panah lanjut Dan lalu pilihkan siapkan nanti Dan lalu tinggal klik panah lanjut lagi Sampai habis Sob ya Oke dan Alhamdulillah done Proses flashing Redmi Note 4X Qualcomm Snapdragon Mido Sudah berhasil kita lakukan Untuk memastikan file ini benar-benar aman atau file ini benar-benar sakti Kita bisa cek email melalui panggilan bintang pagar 06 pagar bintang Oke disini aman sob ya Dan kita bisa cek baseband di tentang telpon juga Oke jelas-jelas aman sob ya Yang artinya firmware sakti untuk Redmi Note 4X ini tidak bermasalah dengan sinyal Oke sob semoga tutorial ini bisa bermanfaat Dan terima kasih juga sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh